Intro Disebut Rebut Harta Warisan Lina Teddy berkilah begini Penerima harta warisan mantan istri Sule dibeberkan Teddy Ibu Rizky Fibyan punya aset miliaran rupiah Suami mendiang Lina Zubaida Teddy Pariana Atau yang biasa dikenal dengan nama Teddy Membanta berbagai isu negatif tentang dirinya menyangkut Soal meninggalnya mantan istri Sule tersebut Sebagian masyarakat menuding Teddy ingin menguasai harta Ibu Nda penyanyi Rizky Fibyan sekaligus mantan istri komedian Sule tersebut Ya setelah meninggal mantan istri Sule Lina Zubaida Kontroversi terus berlanjut Teddy pun membanta berbagai isu negatif tentang dirinya menyangkut soal meninggalnya Lina Ia mengaku kasihan pada Lina karena apa yang terjadi setelah ia meninggal Seperti diketahui pada kami 9 Januari 2020 lalu Kuburan Lina istri dari Teddy akhirnya dibongkar Teddy merasa iba karena menganggap sang istri seharusnya sudah tenang Tak hanya soal proses otopsi yang kini masih berjalan Sisa harta pasca Lina meninggal pun kini mulai diulik Teddy langsung membanta tegas Ketika muncul rumor dirinya ingin mengasai harta peninggalan almarhumah Lina Ketika diwawancari media Teddy belak-belakan membeberkan sejumlah harta peninggalan Lina Teddy mengatakan bahwa sang istri memiliki banyak properti berharga fantastis Paling itu yang rumah-rumah Kan Bunda Lina banyak properti itu Properti tanah sama ini ujar Teddy Selain rumah dan tanah Lina juga memiliki bisnis salon atas namanya Nah kemen itu kan dapat apa yang atas nama Bunda Lina sendiri itu salon sebut Teddy Salon yang dipanye wangan itu seharga mungkin 1,4 atau 1,5 miliar rupiah lanjutnya Ia juga menambahkan Lina juga memiliki harta kekayaan dari mantan suaminya Sule Terus rumah yang dipayawangan Yang dimutah dari Kang Sule itu sudah dikasihkan ke Bunda Lina bebernya Teddy menyebut jika semua aset itu akan diserahkan Bagaimana pembagiannya pada Rezki Febian dan Putri Delina Saya serahin lagi buat Iki sama Neng Putri yang udah dewasa Mungkin mau dibicarain mau dikasih kata Teddy Saat ditemui di Polestabes Bandung Menurut Teddy jika ia memang ingin menguasai aset peninggalan Mendiang istrinya tersebut Ia sudah kabur atau menjual aset-aset tersebut Kalau aset yang dijual enggak juga Kosan aja ada 32 kamar di STT Telkom Saya bilang gini karena harus transparan kan Jadi masih ada semua aset-asetnya Makanya saya mau bilang ke Teddy Putri sama Iki Emang udah nanti bakal dikasih tau Ini amanah si mama semuanya Dari belian emas dan semuanya ada Kalau mau menguasain harusnya saya kabur aja kemana Kalau dibilang mau kuasain kenapa saya kos Ngontrak rumah disitu saya kan masih kos Bukan rumah sendiri Pungkasnya Itulah guys pengakuan dan kilah Teddy Atas isu yang beredar bahwa Teddy ingin menguasai Harta kekayaan Mendiang Lina Terutama harta Gono Gini yang didapet dari suaminya Mantan suaminya si Sule Bagaimana mood kalian kira-kira guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya